Jadi, untuk Indonesia, untuk para wisata, terima kasih atas waktunya kita ada di B20 Summit di Bali. Apa kesan Bapak tentang B20 Summit yang Indonesia Presidensi? Ya, ini luar biasa. Jadi kerja kita selama ini tidak sia-sia. Selama berapa tahun ini kita mempromosikan agar mari berame-rame datang ke Indonesia untuk secara langsung mengikuti event B20 ini di tengah-tengah event G20. Dan ternyata kita melihat hasil yang luar biasa. Saya sangat terkesan dan saya sangat menghargai upaya dari KADIN untuk menyelenggarakan ini dengan baik. Dan semoga ini bisa membawa hasil ke depan lebih baik lagi. Dari sesi-sesi sejak hari pertama, bisa disebutkan beberapa hal yang paling beresan? Menurut saya semuanya bagus. Tetapi satu hal yang menurut saya tadi saya sangat terkesan, saat Elon Musk muncul secara daring dan memberikan visinya tentang space, aerospace. Jadi ini membuat hal yang baru lagi di mata kita. Bukan hanya dia berbicara mengenai Tesla, tetapi dia bicara di beyond yang selama ini manusia pikirkan. Jadi itu membuat kesan yang mendalam buat saya, bahwa manusia jangan hanya menjadi penyelesaian satu masalah saja, tetapi berpikirlah untuk membuat masa depan yang lain, kata dia. Jadi ini berkesan sekali buat saya. G20 Presidius Indonesia ada tiga pilar. Arsitektur kesehatan global, transformasi digital, dan transisi energi. Dan Indonesia itu dibandingkan dengan sebelumnya itu mencoba menjembatani antara negara maju dengan negara berkembang di keanggota G20. Makanya UMKM itu sangat menonjol ya. Nah ini kan semua adalah kekuatan-kekuatan Korea Selatan. Gimana Pak I, bisa membantu kerjasama kedua negara bersama dari Korea Selatan dan Indonesia? Ya, Korea Selatan dikenal dengan negara yang mempunyai teknologi yang sudah advance. Cukup tinggi, GDP per kapita lebih mencapai lebih dari 35 ribu USD, artinya mereka sudah masuk ke negara maju. Dibandingkan dengan Indonesia, tentu saja Indonesia harus banyak belajar, harus banyak juga berkolaborasi dengan kemajuan teknologi. Tetapi jangan lupa, Indonesia juga memiliki bonus demografi dengan usia rata-rata yang produktif lebih tinggi dari usia rata-rata lainnya. Dibandingkan dengan Korea yang saat ini mengalami aging population. Banyak orang tua dengan usia lebih panjang dan generasi mudanya tidak ingin memiliki anak atau jarang menikah. Jadi mereka penduduknya makin lama makin shrinking. Dua kombinasi negara ini merupakan complementary. Jika bisa dimanfaatkan teknologi dari Korea, tentu akan banyak menguntungkan buat Indonesia. Demikian juga bagi Korea, Indonesia dengan aging population, dengan populasi yang anak mudanya, itu merupakan potensi pekerja di dalam teknologi yang mereka miliki. Nah, ketiga-tiga daripada prioritas G20, presidensi Indonesia kali ini, itu sangat pas atau sangat tepat. Karena mengenai global arkitektur dari kesehatan misalnya. Korea banyak memiliki perusahaan-perusahaan raksasa di bidang biotech. Ini banyak diminta untuk bisa investasi di Indonesia. Digital transformation tidak perlu diragukan. Para startup Korea sudah banyak yang berhasil dari sisi keuangan dan lain-lain. Itu kami fasilitasi untuk bisa bekerja sama. Bukan hanya masuk ke Indonesia sebagai marketnya saja, tetapi harus ada kolaborasi dengan pihak startup Indonesia. Demikian juga dengan transisi energi. Energi baru dan terbarukan di Korea juga merupakan prioritas buat negaranya. Sehingga banyak, seperti contohnya, elektrik vehicle yang diproduksi oleh Hyundai Motor merupakan tulang punggung saat ini buat Indonesia juga di dalam mengembangkan energi yang terbarukan. Presiden Korea Selatan hadir di hari kedua dari V20 Summit menuju ke V20 Summit. Apa yang diharapkan dari kedua negara dengan kehadiran presiden konsol di Indonesia? Ya, Presiden Yoon Seok-yol hari ini akan memberikan speech tanggal 14 hari ini dengan tema tentang energi atau green energy dan green industry. Ini juga sejalan dengan presidensi Indonesia dan juga hal-hal yang dilakukan investasi Korea di Indonesia. Dan akan ada juga nanti business roundtable antara Indonesia dan Korea secara khusus dua negara dalam side event dari bilateral business roundtable meeting. Ini akan dimanfaatkan oleh dua pihak, dua negara masing-masing dengan pengusahanya akan dipertemukan dan kolaborasi akan terus dipererat dengan membuat deal-deal baru antara Indonesia dan Korea di sisi dunia usaha. Saya lihat di sana generasi muda walaupun dari waktu ke waktu generasi mudanya berkurang seperti tadi saya sampaikan, tetapi ekonomi kreatif ditangani oleh sebuah lembaga terpisah tersendiri di samping kementerian yang ada tetapi juga kementerian tersebut membentuk lembaga yang khusus mengurusi tentang ekonomi kreatif dengan budget yang cukup besar, bahkan di mata Indonesia itu besar sekali. Dan badan ini yang mengurus semua ekonomi kreatif sehingga satu bidang dengan bidang yang lain dikaitkan. Sebagai contoh, setiap kita melihat K-drama selalu 60% adikannya adalah di meja makan atau di restoran. Ini berarti juga memajukan ekonomi gastronom, jadi untuk makanan dan minuman. Kemudian juga tentang K-popnya. K-pop ini sudah merupakan sebuah industri di sana. Jadi seorang yang akan menjadi superstar itu dimulai dan benar-benar digroom dari nol. Jadi dia harus tinggal di sebuah kamp, tidak boleh keluar, terbatas sekali hubungan keluar sampai seperti olahragawan dia menjadi seorang juara. Nah semangat seperti ini yang kelihatannya perlu dicontoh oleh Indonesia dan sikap nasionalismenya yang tebal dan tinggi harus menjadi teladan buat putra-putri Indonesia untuk bisa menjadi superstar seperti K-pop di Korea. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.